Intro Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama ibu Ibu Dian Ratnasari Anak-anak hari ini ibu Dian akan mengajak kalian untuk melihat-lihat lingkungan sekolah di SD Canisius Keprabon 2 Kali ini kita akan melihat ruang band ya anak-anak Disinilah tempat kakak-kakak SD Canisius Keprabon 2 berlatih alat musik Ada gitar, ada keyboard dan juga ada drum Kakak-kakak kelas yang bermain musik disini tergabung dalam ekstra kurikuler band Intro Ayo kawanku kita giat membaca Karena buku adalah cendela dunia Di Canisius Keprabon 2 Bersama-sama berbagi ceria Aku suka membaca Kami suka membaca Belajar, mengejar, dan bercerita Belajar, mengejar, dan juga bilangan angka Ayo kita meraih bintang bersama 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 Ayo kita meraih Bintang 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 Dua Ayo kita meraihados Minjulis Keprabon 2 Ayo kita meraih 오�lor Terima kasih 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 Anak-anak sekarang Ibu akan mengajak anak-anak hebat Untuk mengenal Huruf D Coba perhatikan Huruf D berikut Huruf D punya perut besar Badannya tinggi Ibu akan mengenal huruf D Sambil perut besar badannya tinggi Itu adalah huruf D Itu adalah huruf D perut besar badannya tinggi Itu adalah huruf D Sudah mengenal bukan bagaimana cara kita menulis huruf D Tadi kita sudah mengenal huruf D Tadi kita sudah mengenal huruf D Tadi kita sudah mengenal huruf D Sekarang kita akan belajar menepalkan huruf D Siapkan pensil Perut besar badannya tinggi Perut besar badannya tinggi Perut besar badannya tinggi Itu adalah huruf D Perut besar badannya tinggi Perut besar badannya tinggi Itu adalah huruf D Perut besar badannya tinggi Hebat! Anak-anak sekarang sudah bisa menepalkan huruf D Dengan cara yang benar Nah anak-anak kita sudah belajar huruf D Sekarang kita mau bernyanyi bersama Yaitu Twinkle Twinkle Little Stars Supaya anak-anak hebat semuanya Dapat meraih cita-cita kalian setinggi bintang di langit Tadi kita sudah menepalkan huruf D Tadi kita sudah menepalkan huruf D Twinkle Twinkle Little Star Twinkle Twinkle Little Star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle Twinkle Little Stars Twinkle 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 Little Stars How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle 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 Little Star How I wonder what you are Terima kasih. Terima kasih. Kita akan membaca suku kata yang berawalan huruf D. Siap ya, anak-anak menirukan terlebih dahulu ucapan Buziska. Sekarang kita membaca sambil bernyanyi. Da-di-du-de-du-sip. Hebat untuk anak-anak karena sudah semangat membaca. Yuk, membaca lagi bersama Buziska. Lihat gambarnya. Ada seorang anak laki-laki. Siapa ya namanya? Namanya adalah Do-di. 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 Sekarang kita sudah tahu nama anak laki-laki ini yaitu Do-di. Berikutnya, gambar apakah ini? Biasanya dipasang di leher. Ini adalah gambar Da-si. Yuk, ikut membaca. Da-si. Da-si. Sekarang, coba anak-anak tebak. Benda apakah ini? Benda ini biasanya kalian gunakan saat bermain ular tangga atau monopoli. Apakah sudah tahu benda apa ini? Ini adalah Da-du. Apa anak-anak? Da-du. Da-du. Buah apakah ini? Ada yang tahu? Buahnya kecil. Kulitnya berwarna coklat muda. Ini adalah buah. Du-ku. Du-ku. Mari anak-anak, kita akan memberi tanda cintang pada gambar yang awal katanya menggunakan huruf D. Gambar pertama adalah da-si. Gambar kedua adalah bola. Gambar ketiga adalah dadu. Dan gambar keempat yaitu gambar manga. Kita mulai dari gambar da-si. 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 Menggunakan awalan huruf D. Maka untuk da-si kita akan memberi tanda cintang. Gambar kedua. Bola. 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 Bola tidak diawali dengan huruf D. Jadi, jangan diberi tanda cintang ya. Gambar ketiga. Gambar apa ini? Masih ingat? Betul. Ini adalah gambar dadu. Kita ucapkan sekali lagi. Da-du. Da-du. Diawali dengan huruf D. Maka kita akan memberi tanda cintang. Gambar terakhir. Adalah gambar buah manga. Mang-ga. Mang-ga. Mang-ga tidak diawali dengan huruf D. Berarti, gambar manga juga tidak kita beri tanda cintang. Sekarang, ibu akan mengajak anak-anak untuk melingkari kata-kata yang berawalan huruf D. Siap ya? Nomor satu. Nomor satu. Ada bo-bo. Coba kalian lihat huruf depannya. Apakah itu huruf D? Bukan. Itu adalah huruf B. Maka, jangan dilingkari. Nomor dua. Nomor dua. Do-du. Do-du. Coba perhatikan huruf awalnya. Apakah itu huruf D? Benar sekali itu adalah huruf D. Berarti, kata pada nomor dua akan kita lingkari. Tiga. Di-di. Di-di. Kita lihat huruf awalnya. Ternyata, huruf awal pada kata di-di adalah huruf D. Berarti, kata di-di juga kita lingkari. Nomor empat. Cu-ci. Cu-ci. Kata cuci diawali dengan huruf C. Berarti, kata cuci tidak perlu kita lingkari. Sudah semua anak-anak? Sip. Hebat sekali. Masih tetap menyiapkan pensil ya? Sekarang kita akan belajar menulis. Anak-anak akan mengucapkan kata-kata yang menggunakan huruf D. Tugas anak-anak adalah menuliskannya di buku BBM kalian. Siap ya? Nomor satu. Da-du. Da-du. Kita lanjut. Nomor dua. Di-du. Di-du. Sudah? Jika sudah, kita akan lanjut nomor tiga. D-du. D-di. D-di. Ya, ditulis pelan-pelan sesuai ucapan bisnis kan. Terakhir. Nomor empat. D-di. 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 Anak-anak sudah menulis kata-kata yang didiktirkan oleh Fusiska. Sekarang anak-anak mencocokkan dengan jawaban yang benar. Sudah anak-anak? Hebat! Ibu beri jempol dua untuk anak-anak. Luar biasa! Anak-anak sudah belajar huruf D. Mengenal huruf D. Dan menebalkan huruf D. Yuk, sekarang. Fusiska mengajak anak-anak belajar angka. Kalau kemarin di pertemuan PBM yang ke-1 dan ke-2, anak-anak sudah mengenal angka 1 sampai dengan 10. Maka sebelum belajar angka 11 sampai dengan 20, ibu akan mengajak anak-anak mengingat kembali angka 1 sampai dengan 10. Kita akan bernyanyi ya. Masih ingat bukan lagunya? Menggunakan lagu Nama-Nama Hari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah ingat kan? Kita pakai jari tangan kita untuk menunjukkan angka-angka 1 sampai dengan 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Hooray! Anak-anak sungguh hebat! Yuk anak-anak, kita akan menebalkan angka 1 sampai dengan 10. Siapkan pensil dan buku PBM kalian. Kita mulai dari angka 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, setiap. Lanjut bawah. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sepuluh. Dan terakhir. Angka berapa ini? Sepuluh. Benar sekali. Hooray! Kita sudah menebalkan angka 1 sampai dengan 10. Ayo, setelah tadi menebalkan, kita akan melengkapi. Coba lihat, ada gambar apa ini? Tutut, jes, 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 jes. Tutut, jes, 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 jes. Ada gambar kereta api. Naik kereta api. Tutut, tutut, tut. Siapa hendak turut? Siapa yang pernah naik kereta api? Pasti, banyak anak-anak yang sudah pernah ya naik kereta api. Coba perhatikan, di kereta api ini, gerbong-gerbongnya ditulisi dengan angka-angka. Eits, ada gerbong yang belum ada angkanya. Tugas anak-anak adalah melengkapi dengan angka yang tepat, sesuai dengan urutan. Kita boleh juga melengkapi sambil bernyanyi. Siap ya? Satu, dua. Setelah angka dua. Tiga, empat. Ada yang kosong lagi. Kita isi dengan angka. Lima, enam. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Hooray! Sekarang semua gerbong sudah dilengkapi dengan angka. Sip! Anak-anak hebat sudah semakin pintar. Karena tadi sudah hafal dan sudah mengenal angka satu sampai dengan sepuluh. Ibu akan mengajak anak-anak belajar angka sebelas sampai dengan dua puluh. Mari kita sebutkan satu persatu angka-angka berikut. Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Ayo anak-anak, kita akan menebalkan angka sebelas sampai dengan dua puluh. Yuk, ambil kembali pensil kalian. Kalian juga bisa memakai pensil warna untuk menebalkan. Siap ya, kita mulai dari angka sebelas. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Tiga belas. Empat belas. Empat belas. Lima belas. Kita pindah ke bawah. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Delapan belas. Sembilan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Yeay, kita sudah menebalkan angka sebelas sampai dua puluh. Ayo kita melengkapi kota angka berikut ini. Kita urutkan ya dari angka satu. 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 Dua. Tiga. Empat. Empat. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Setelah sepuluh. Sebelas. Dua belas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Anak-anak sudah semakin mengenal angka sebelas sampai dua puluh. Sekarang kita akan berhitung ya. Ayo, beri tanda centang untuk angka yang sesuai dengan jumlah benda. Wow, Bu Siska punya gambar tomat dan cabai. Kita hitung yang tomat dulu ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Manakah di antara angka ini yang merupakan angka lima belas? Kita beri centang. Lima belas terdiri dari angka satu dan lima. Kita centang ya sesuai banyaknya tomat. Selanjutnya gambar cabai. Kita hitung lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Mana angka yang menunjukkan angka delapan belas? Ini dia. Kita beri tanda centang. Sekarang kita melanjutkan memberi tanda centang untuk angka yang sesuai dengan jumlah benda. Ibu Siska mempunyai gambar paprika dan jagung. Kita hitung mulai dari yang paprika dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Ayo kita beri tanda centang untuk angka enam belas. Berikutnya kita hitung gambar jagung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Sembilan belas. Jagungnya ada sembilan belas. Maka kita beri tanda centang untuk angka sembilan belas. Anak-anak, tadi saat kita belajar angka sebelas sampai dua puluh. Anak-anak pasti sudah semakin hafal urutan angka-angkanya. Ini ya. Kita ulangi lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Angka terkecil adalah. Angka terkecil. Yang mana ya yang paling kecil ya. Angka terkecil adalah angka. Satu. Lalu, angka yang paling besar. Mana yang paling besar? Ini dia. Angka dua puluh. Kita isi dengan angka dua puluh. Anak-anak, coba sekarang kerjakan latihan di bawah ini. Susunlah urutan bilangan sesuai dengan petunjuk. Kita akan melingkari angka yang lebih kecil. Perhatikan ya. Ibu Siska mempunyai angka dua belas dan lima belas. Kita akan membandingkannya terlebih dahulu. Di sini ada angka satu. Dan di sini sama. Ada angka satu juga. Karena sama, kita melihat angka di belakangnya. Di sini angkanya dua. Dan di sini angkanya lima. Angka dua lebih kecil dari angka lima. Maka, dua belas lebih kecil dari lima belas. Jadi, kita akan melingkari ya. Angka dua belas. Karena angka dua belas lebih kecil. Kita lingkari angka dua belas. Tadi, anak-anak sudah melingkari angka yang lebih kecil. Sekarang, lingkarilah angka yang lebih besar. Ibu mempunyai dua angka. Delapan belas dan dua puluh. Kita bandingkan terlebih dahulu angka yang paling depan. Di sini ada angka satu. Sedangkan di sini ada angka dua. Mana yang lebih besar? Benar, yang lebih besar adalah angka dua. Maka, angka dua puluh ini lebih besar. Kita akan melingkari angka dua puluh. Anak-anak, siapa yang suka berkreasi? Bu Siska akan mengajak anak-anak berkreasi dengan cara menarik garis urut dari angka yang paling kecil. Saat menarik garis, kita sambil menyebut angkanya ya. Nanti, angka-angka ini akan membentuk sebuah gambar. Kita mulai dari angka satu yang paling kecil. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Terakhir, angka sebelas. Gambar apa yang sudah terbentuk? Benar sekali, gambar bintang. Wow, asik sekali kegiatan kita hari ini. Terima kasih, anak-anak hebat sudah belajar bersama Bu Siska di kegiatan PBM yang ketiga. Selamat belajar! Nah, anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar huruf D. Kita sudah belajar angka 11 sampai angka 20 dan juga membandingkan bilangan. Sekarang kita akan belajar tepuk kanisius ya. Hari Budian akan ajarkan. Tepuk kanisius. 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 Hore! Sekali lagi ya, tepuk kanisius. 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 Hore! Terima kasih, anak-anak hebat sudah belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru di SD Kanisius Keprabun 2. Sekarang kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Baiklah anakku yang hebat, baru saja kalian belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru yang cantik, yang cakep dalam pembelajaran pagi ini. Mayalah kita akhiri kegiatan kita ini pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak yang maha kasih, terima kasih atas rahmat pendampinganmu dan penyertaanmu dalam kegiatan pagi ini bersama dengan anak-anak calon siswa kelas 1 baru dalam pembelajaran pengenalan membaca, mengeja, dan beritung. Sehingga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak semakin bertambah cakep, pintar, dan siap untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru di sini untuk meraih bintang bersama, bintang kepintaran, bintang perilaku yang baik, dan bintang memuji kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. DJ Kids memiliki dua pilihan kelas ekstrakulikuler yang telah berlangsung di SD Karnisius Keprabon. Yang pertama, ada kelas Kodini. Di sini, anak akan belajar membuat beberapa game sederhana yang bisa melapis logika, problem solving skill, serta kreativitas anak. Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir adalah kelas Digital Arts. Di kelas ini, anak-anak belajar mengeksesikan pikiran dan perasaan melalui janggar yang berdasarkan digital. Yuk, kamu sekarang bersama SP Karnisius Keprabon 2 dan DJ Kids. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!